Intro Assalamualaikum Hari ini saya mau membagikan menu simple Yang sangat cocok untuk menu kalian di bulan Ramadan nanti ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya Untuk bahan-bahannya disini saya sudah siapkan 9 kotak tahu putih Untuk tahunya ini tidak saya potong-potong lagi karena dia sudah berukuran kecil seperti ini saya belinya Dan disini juga saya sudah siapkan 5 butir telur yang sudah saya rebus Kalau teman-teman mau ditambah jumlah telurnya boleh ya Lanjut untuk bumbu yang akan dihaluskan Disini saya menggunakan 7 batang cabai keriting 4 biji kemiri 4 siung bawang putih 10 siung bawang merah Dan 6 batang cabai rawit setan 1 ruas jahe Dan disini tadi saya ada beli bumbu seperti ini Ini kalau di warung-warung dibilangnya bumbu sup ya teman-teman Di dalam satu bungkus ini sudah lengkap semua ya teman-teman Ada merica, ada kayu manis, ada pala, ada bunga lawang, ada cengkeh Pokoknya ini sudah lengkap Satu bungkusnya ini tadi saya beli seharga 500 rupiah Jadi saya menggunakan 2 bungkus, ada juga yang kemasan 1000 rupiah ya teman-teman Langsung saja kita masukkan bahan-bahannya Bawang putih, bawang merah Kemiri jahe, cabai merah keriting, cabai rawit setan Kalau resep semur ala saya Ini satu bungkus Bumbu ini mau saya masukkan dan di blender Dan satu bungkusnya lagi Kita masukkan merica dan juga pala ya teman-teman Dan sisanya ini tidak saya blender Nanti akan saya cemplungkan saja Tambahkan sedikit air Agar mempermudah untuk menghaluskannya Dan ini siap untuk dihaluskan ya teman-teman Dan ini dia untuk bumbunya sudah halus Ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya disini saya sudah siapkan 1 buah tomat ukuran besar Dan ini mau saya potong dadu Saya potong dadu besar-besar seperti ini ya teman-teman Lanjut ke bumbu yang akan kita cemplungkan Disini ada 1 batang serai Yang sudah saya potong 2 dan saya geprek 2 ruas lengkuas Dan ini juga sudah saya geprek 2 lembar daun jeruk 5 lembar daun salam 15 gram gula merah 5 sendok makan kecap manis Dan nanti saya menggunakan 1 sendok makan saus tiram Lanjut kita mulai memasak Panaskan wajan Beri secukupnya minyak goreng Untuk menggoreng tahu terlebih dahulu Dan kalau minyaknya sudah panas Kita goreng tahu Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan Jangan lupa untuk dibalik Agar matangnya merata ya teman-teman Kalau tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan Itu sudah matang ya teman-teman Ini siap untuk kita angkat Dan ini mau saya tiriskan Untuk minyaknya ini mau saya kurangi Setelah itu saya mau menggoreng telur rebusnya Sebentar saja Kalau telurnya sudah terlihat Agak sedikit berwarna kuning kecoklatan Seperti ini Ini bisa kita angkat ya Lanjut kita masukkan bumbu halus Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas Masukkan gula merah Kita tumis bumbunya Sampai dia pecah minyak Dan bumbunya benar-benar matang Ini saya masaknya Menggunakan api sedang ya teman-teman Sambil diaduk-aduk Sesekali Hampir saja saya kelupaan Memasukkan sisa rempah Yang tidak di blender tadi ya teman-teman Jadi kita masukkan saja Kalau bumbunya sudah matang Sudah pecah minyak seperti ini Masukkan telur Tahu Tomat Kecap manis Dan juga saus tiram Lalu ini kita aduk Agar semuanya tercampur merata Tambahkan 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam Kita aduk kembali Agar bumbunya semua tercampur merata Disini kita bisa koreksi rasa ya teman-teman Ini rasanya sudah pas Aromanya juga wangi banget Kalau sudah seperti ini Ini bisa kita matikan Api kompornya Ini tidak perlu dimasak terlalu lama ya teman-teman Dan siap untuk kita sajikan Dan ini dia Semur tahu telur Ala dapur buel Sudah jadi Ini aromanya Wangi banget deh Pokoknya ya teman-teman Bisa kelihatan Kalau bumbunya itu Medok banget Rempahnya itu Tidak pelit ya teman-teman Entah kenapa Kalau sudah masak menu Yang enak-enak Seperti ini Rasanya pengen Buru-buru Ambil nasi anget Dan terus melahapnya Ini beneran teman-teman Menggiurkan banget Bumbunya itu Medok banget nih Bisa kelihatan ya Minyak-minyak ini Yang buat Rasanya itu makin enak Kalau dituang ke nasi Jadi sudah seperti ini Langsung saja Mau saya cobain Kita cobain Tahunya dulu Bismillahirrohmanirrohim Mantep Pol teman-teman Kita cobain Pakai telur Ini enak banget Enak banget Garamnya pas Manisnya pas banget Tidak terlalu manis Pedasnya ada Gurihnya ada Aromanya juga Wangi banget Dan pastinya Bumbunya itu loh Teman-teman Yang buat Kita makannya Lahap banget Nasi dimakan Dengan bumbunya aja Rasanya udah enak banget Ya teman-teman Apalagi dipakaian lauk Seperti ini Itu mantep The best loh Teman-teman Pokoknya teman-teman Wajib banget Cobain resep Semur tahu ini Aroma dan rasa Yang sudah pasti Enak banget Cocok banget Untuk dijadikan menu Di bulan puasa So sekian dulu Video saya hari ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian semua Sampai ketemu lagi Di video-video saya Yang akan datang Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax